Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Pada pertemuan kali ini Saya akan membahas sedikit tentang Fabilah Isteri Minta Duluan Terdapat dalam sebuah kitab Yang bernama Unkudul Lujain Yang dikarangkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Beliau mengatakan Bahawasanya Nabi SAW bersabda Barang siapa seorang isteri Yang menawarkan dengan sukarela Kepada suaminya Maka Allah SWT Akan memberikan fahla Yang sangat besar baginya Di antara fahla tersebut Yang pertama Iaitu Allah akan mengharamkan dirinya Daripada api neraka Sedangkan fahla yang kedua Allah akan memberikan 200 fahla haji dan amrah Dan yang ketiga Dicatatkan untuknya 200 kebaikan Sedangkan yang keempat Diangkatkan 200 ribu derajat Di dalam surga Wahai kaum isteri Perlu kita ketahui bersama Barang siapa seorang isteri Yang masuk dalam satu selimut Beserta suaminya Dengan sukarela Tanpa paksaan Maka semua malaikat Yang di atas arash Memanggilnya Dengan panggilan Mulailah olehmu Perbuatan itu Untuk merangsang suamimu Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada isteri tersebut Yang pertama Allah akan mengampunkan dosa Yang telah lalu Dan dosa yang akan datang Subhanallah Sedangkan yang kedua Allah mencatat bagi isteri tersebut Fahala seorang yang memerdekakan 100 budak Dan yang ketiga Allah akan mencatat bagi isteri-isteri Tersebut Tiap-tiap satu helai rambut Dengan satu kebaikan Ada pun fahala seorang isteri Yang mencium suaminya Dengan sukarela Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan Fahala bagaikan orang yang Menghatam Al-Quran 12 kali Dan Allah akan mencatat setiap Daripada ayat-ayat Al-Quran 50 kebaikan Selanjutnya Setiap satu ciuman Akan Allah bangunkan Sebuah kota Ataupun istana Di surga Untuk para-para isteri tersebut Nah Di dalam berhubungan Badan Maka seorang isteri Wajah dan pantas Untuk mendapatkan Fahala-fahala tersebut Bila mana dilakukan Dengan sukarela Tanpa paksaan Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana ke立at Betul Sampai jumpa